Intro Yamaha baru saja meluncurkan Skotik 125 seksi terbaru guys Motor ini punya desain yang unik dan dikenal dengan nama Nyutro Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, kembali lagi di channel yang membahas informasi dunia otomotif Baik nasional maupun internasional Bersama saya, Anna, Nyusis Otomotif Start Intro Di dalam industri sepeda motor, persaingan antara merek-merek terkemuka terus berlangsung Salah satu pertarungan yang menarik adalah antara Honda dan Yamaha dalam segmen Skotik Retro Tentu saat ini Honda mendominasi dengan Scoopy-nya Yang masih menjadi idola di kalangan remaja sampai orang tua Intro Berhembus kabar guys Honda Scoopy kini memiliki lawan yang sangat tangguh Yaitu Skotik Mini milik pabrikan Yamaha Modelnya sama dengan Honda Scoopy yang tampilannya bergaya retro Namun motor ini terlihat tampilannya lebih bagus dan unik Kalian pasti penasaran kan? Sebenernya motor skuter apa sih? Buat kalian pencinta skuter retro modern, simak terus videonya ya Buat yang baru mampir di channel ini, bantu support ya Dengan cara menekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya Biar kalian gak ketinggalan update informasi terbaru lainnya Buat yang udah subscribe, makasih ya Bila kita terus rapatkan barisan Dan tetap terus bergandengan tangan Tentu kita semakin Diam-diam pabrikan Yamaha meluncurkan Skotik terbaru bergaya neutro Skotik imut ini bernama Vinora 125 Konsepnya menggabungkan antara elemen klasik dan teknologi modern Secara tampilan Yamaha Vinora 125 dibekali lampu depan ganda berbentuk bulat Bagian tameng depan terlihat menyatu dengan sparkboard dan berbentuk serba membulat Sehingga desainnya sangat menyerupai tokoh animasi Minion Terima kasih telah menonton! Bicara fitur Vinura 125 sudah dilengkapi lampu depan proyektor LED. Lampu rem bulat full LED juga, terus speedometer digital, port USB dan bagasi yang cukup luas. Gak cukup sampai disitu guys, lubang pengisian bahan bakar berada di dashboard depan, jadi kalian gak perlu membuka jok dan turun saat mengisi BBM. Selain itu, terdapat fitur sistem smart key yang bisa menemukan motor dengan suara ketika pemilik berada di parkiran serta kesulitan mencari motor. Termasuk, fitur yang bisa memberikan kemudahan akses dalam membuka bagasi jok. Di segi performa, Vinura 125 mengandalkan mesin blue core berkapasitas 125 cc, satu silinder, empat tak, berpendingin udara. Mesin tersebut, diklaim mampu menyemburkan tenaga maksimal 8,0 HP pada 6.500 RPM, dan versi puncak 9,7 Nm pada 5.000 RPM. Satu lagi guys, motor ini juga diklaim punya konsumsi bahan bakar yang lumayan irit. Satu liter, bisa menampu jarak 54,6 km. Udah imut, tonik, irit lagi. Skutri jaman banget pokoknya. Skutri jaman ini akan dipasarkan dalam dua varian, yaitu Vinura Standard dan Vinura M pada pasar global. Tapi lebih dulu diperkenalkan di Taiwan guys. Sersi standard akan hadir dengan warna bodi baru making light blue yang terlihat klasik. Sementara, tipe M lebih terlihat elegan dan berkelas dengan skema warna metalik. Varian ini tersedia dalam dua warna, yaitu star titanium dan jet black. Bicara soal harga Yamaha Vinura 125 di bandel sekitar 76.000 dolar Taiwan atau setara 36 juta rupiah. Ya, harga ini termasuk masuk akal untuk motor seimut ini. Honda Scoopy bisa tidak berdaya ketika model motor yang sangat mirip dengan Minion ini benar-benar masuk pasaran guys. Tetapi sebenarnya yang bikin mirip Minion karena memiliki dua lampu depan seperti mata Minion. Selain itu, pelindung depannya dapat dipadu padankan dengan spang berdepan semakin membuat motor metik ini menjadi cantik dan emot. Sejarah keseluruhan, skotik ini malah kilis skuter dengan gaya klasik modern. Menurut kami, dengan konsep trendy dan retro Yamaha Vinura 125 wajib hadir sih. Tentunya, juga bakal mendobrak pasar Honda Scoopy. Kalau menurut kalian gimana guys? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton